Intro Malam ini temanya Level dalam berdikit Namun sebelum itu Di malam ini Barusan Kita telah Kehilangan tokoh terbaik bangsa ini Dia berpulang ke Rahmatullah Beliau adalah Profesor Dr. B.J. Habibie Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia Kehadirannya di bumi Indonesia Kalau kita mau mengenangnya Kalau kita mau mengingatnya Maka akan mengenali kehebatan beliau Beliau lahir di bumi ini Dengan serangkaian karya yang luar biasa Karyanya tidak hanya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia Tetapi karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat dunia Hidupnya menorehkan tinta emas Tidak kurang 46 karya beliau yang mendapatkan hak patent Andai kata kita Setiap hari Apa setiap tahun Punya satu hak patent saja Kalau ingin sama Karya beliau Berarti kita butuh Ditambahkan umur 46 tahun lagi Itu kalau satu tahunnya Bisa menghasilkan satu karya yang memiliki hak patent Yang jelas Banyak sekali karya-karya yang beliau tolehkan Disamping beliau yang turut Membuat pesawat air bas Yang dengan tipe A-300 Beliau juga Yang membuat pesawat N-250 Yang dulu diproduksi Sebagai karya anak negeri Melalui PT Nurtanio Yang sekarang berubah menjadi PT Dirgantara Beliau juga adalah pelopor Agar Indonesia memiliki ketahanan Dari sisi Alat-dustita Atau alat-alat persenjataan Demi ketahanan sebuah negara Beliau lah yang Mencoba Mempelopori PT Pindad Beliau juga hadir Di muka bumi ini Sebagai pelopor PT PAL Dari buah karya pikiran Dan gagasan beliau Berapa puluh ribu Lapangan pekerjaan dibuka Disamping itu Beliau lah Orang yang pertama kali Memfasilitasi Agar anak-anak Indonesia Bisa memperoleh Biasiswa belajar di luar negeri Terutama Belajar di Jerman Tidak hanya itu Kelahiran beliau Juga mencoba menawarkan Satu kepedulian dalam bidang sosial Dan bidang pendidikan Muncul namanya Habibie Center Dan Habibie Institute Betapa luar biasanya beliau Oleh karena itu Mohon keikhlasannya Sebagai bentuk Bahwa kita merasa Terinspirasi Kita merasa Banyak sekali Tercerahkan Atas kehadiran beliau Di muka bumi ini Maka di malam ini Mohon siada doanya Agar beliau Oleh Allah Seluruh amal baiknya Diterima dan menjadi Cariah Ala hadini Al-Fatiha Wazibillahi minashya'Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Masih berkaitan Tentang sosok beliau Dengan kita mengenangnya Dengan kita mengingatnya Maka kita bisa mulai Menguah Kehebatan sosok beliau Salah satunya adalah Yang dilakukan beliau adalah Mampu menurunkan Nilai dolar Yang ketika itu Beliau menjadi presiden Mampu ditekan Agar nilai rupiah Menjadi sangat signifik Banyak sekali Karya-karyanya Banyak sekali Buah-buah pikirannya Yang dia sumbangsikan Untuk bangsa ini Bahkan untuk dunia Beliau tidak hanya Soleh Tetapi beliau Sudah menjadi muslih Beliau tidak hanya Sekedar baik Untuk dirinya sendiri Tetapi beliau Mendedikasikan bagaimana Yang lain menjadi Lebih baik Beliau berjuangkan Betul Agar orang lain Menjadi lebih baik Maka beliau Layak mendapatkan Predikat sebagai muslih Tidak hanya Orang yang soleh Tidak hanya Levelnya soleh Tetapi beliau Disambing soleh Beliau adalah Seorang yang muslih Yang mampu Hidupnya Mendedikasikan Agar orang lain Menjadi lebih baik Serangkaian Prestasi tadi Akan betul-betul Oleh kita Dianggap sebagai Sesuatu Karya yang luar biasa Karya yang hebat Karya yang super Itu Atas dasar Dipengaruhi Karena kita Mau mengingatnya Kalau kita Tidak mau Mengingatnya Maka Kehadiran beliau Juga tidak akan Memberi implikasi Apa-apa Kita menjadikan Beliau Hebat Karena Kita Berupaya Untuk Mengingatnya Atau Mengenangnya Disamping Kita akhirnya Tau akan Kehebatannya Akan Muncul Energi Luar biasa Yaitu Energi Inspirasi Betapa hari ini Kalau kita Disejajarkan Di ruangan Beliau Hakikatnya Hidup kita Sejatinya Belum ada Apa-apanya Beliau Sudah Melakukan Tidak hanya Level Indonesia Beliau Mendedikasikannya Sudah memberikan Daya manfaat Levelnya Dunia Beliau Tidak hanya Berfikir Soleh Dirinya Tetapi Beliau Selalu Berfikir Bagaimana Orang lain Menjadi Soleh Nah Energi Inspirasi Ini Hanya akan Bisa Dilakukan Kalau kita Mau Mengingatnya Nah Mengingat Dalam Bahasa Agama Itu yang Disebut Namanya Zikir Jadi Kenapa Kita penting Berfikir Sampai Dalam Al-Quran Redaksi Kata Zikir Yang Diawali Huruf Zal Yang Terus Dilanjutkan Dengan Huruf Kaf Dan Ro Itu Diulang Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Dengan Berbagai Bentuknya Itu Jumlahnya Sampai 292 Pengulangan Seakan Seakan Akan Bahwa Al-Quran Memberikan Perhatian Yang Sangat Sangat Terus Agar Manusia Senantiasa Mau Berdikir Kenapa Kita Penting Untuk Berdikir Pertama Manusia Itu Sering Didefinisikan Sebagai Al-Insanu Mahalul Khutai Wan-Nisan Manusia Itu Sebagai Manusia Atau Sebagai Orang Atau Sebagai Tempat Yang Senantiasa Gampang Lalai Dan Gampang Lupa Inilah Alasannya Agar Kita Tidak Gampang Lalai Tidak Gampang Lupa Makan Nutrisi Untuk Mempertahankan Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Lalai Maka Zikir Inilah Salah Satu Nutrisinya Kenapa Berzikir Pertama Dengan Berzikir Kita Akan Bisa Mengenali Kehebatan Seperti Hanya Tadi Kita Mencoba Mengingat Pak Habibi Maka Kita Akan Tahu Tanda Tanda Kehebatannya Pak Habibi Dengan Kita Berzikir Kepada Allah Maka Kita Akan Bisa Mengenali Tanda Kemah Besaran Allah Apa Pentingnya Dengan Mengenali Tanda Kemah Besaran Allah Dengan Kita Mengingat Pak Habibi Maka Akan Muncul Energi Inspirasi Betapa Artinya Hidup Kita Itu Nyaris Belum Melakukan Apa Apa Dari Situlah Muncul Energi Inspirasi Ada Dorongan Yang Kuat Bahwa Hidup Kita Kalau Mau Terus Dikenang Seperti Halnya Beliau Maka Sudah Saatnya Harus Menorehkan Prestasi Dan Karya Karena Itulah Yang Akan Dikenang Tanpa Prestasi Dan Karya Maka Sejatinya Kita Tidak Akan Pernah Ada Nah Dengan Berdikir Maka Disitulah Akan Muncul Energi Energi Bangkit Energi Energi Kreasi Agar Kita Menjadi Lebih Baik Itu Salah Satunya Akan Muncul Dengan Cara Berdikir Makanya Al-Quran Mewanti Agar Kita Senantiasa Berdikir Redaksinya Tidak Sekedar Redaksi Dalam Bentuk Informasi Tetapi Al-Quran Menawarkan Redaksinya Dalam Bentuk Bentuk Amr Bentuk Perintah Bentuk Anjuran Ini Menandakan Bahwa Zikir Adalah Sesuatu Yang Serius Karena Kalau Kalau Kita Tidak Berdikir Maka Kita Sejatinya Tidak Akan Pernah Bisa Mengenali Kehebatan Kalau Kita Tidak Berdikir Maka Kita Senantiasa Tidak Akan Pernah Bisa Belajar Untuk Berterima Kasih Contoh Seorang Anak Kalau Dia Tidak Pernah Mengingat Atas Jasa Dan Kebaikan Yang Dilakukan Orang Orang Tuanya Maka Sang Anak Ini Saya Pastikan Dia Tidak Pernah Bisa Belajar Berterima Kasih Belajar Berbakti Untuk Kedua Orang Tuanya Siapakah Orang Yang Mau Belajar Berterima Kasih Orang Yang Senantiasa Sering Mengingat Atas Jasa Kebaikan Dari Orang Yang Pernah Kita Lakukan Bayangkan Kalau Orang Orang Yang Selama Ini Di Sekeliling Kita Telah Berbuat Bajik Kepada Kita Tetapi Melupakan Saja Begitu Oleh Kitanya Bahwa Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Teman Teman Kita Begitu Saja Dilupakan Oleh Kita Maka Boleh Jadi Kita Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Pernah Bisa Berterima Kasih Bisa Yang Munculnya Rasa Terima Kasih Karena Tadi Kita Diawali Dengan Mau Berzikir Kenapa Penting Berterima Kasih Dengan Berterima Kasih Maka Potensi Anugrah Akan Menjadi Ilustrasi Dari Kehidupan Yang Nyata Andai Kata Ada Orang Yang Bekerja Di Karyawannya Kan Haji Ada Terus Bahwa Dia Bisa Bekerja Anggapannya Faktor Kebetulan Saja Nyaris Tanpa Mempertimbangkan Disitu Ada Kebaikan Perusahaan Nyaris Disitu Tanpa Pernah Melihat Ada Ada Partisipasi Ada Supporting Ada Penghargaan Dari Perusahaan Maka Orang Ini Akan Sulit Menjadi Besar Karena Dia Tidak Pernah Bisa Berterima Kasih Kepada Perusahaan Orang Yang Merasa Bahwa Kehadirannya Di Perusahaan Itu Seakan Akan Faktor Kebetulan Saja Bukan Karena Kebaikan Bahwa Dia Diapresiasi Oleh Perusahaan Bisa Bekerja Sehingga Kreativitasnya Bisa Dia Kembangkan Tetapi Hanya Sekedar Faktor Kebetulan Saja Maka Dia Tidak Akan Pernah Berfikir Untuk Meng-upgrade Dirinya Lebih Baik Tidak Karena Apa Karena Dia Merasa Tidak Muncul Rasa Terima Kasih Hanya Orang Yang Muncul Rasa Terima Kasih Yang Nanti Dia Akan Terus Termotivasi Untuk Meng-upgrade Diri Untuk Memperbaiki Diri Menjadi Lebih Baik Jadi Dengan Berfikir Senantiasa Akan Menghantarkan Seseorang Untuk Pada Akhirnya Dia Bisa Belajar Berterima Kasih Yang Menjadikan Orang Akhirnya Anugrah Menjadi Bertambah Bayangkan Kalau Kita Punya Teman Kita Baik Kita Perhatian Tetapi Dia Masa Bodoh Dia Tidak Pernah Menganggap Itu Semua Saya Akan Dia Tidak Akan Lagi Ditemani Kesempatannya Mulai Ditutup Oleh Kita Karena Dia Anggap Tidak Tau Terima Kasih Kita Baik Ngasih Sesuatu Kita Perhatian Kita Segala Sesuatunya Support Tetapi Dia Masa Bodoh Acuh Bahwa Kebaikan Kita Dianggap Tidak Pernah Ada Karena Dia Tidak Mau Mengingat Kebaikan Itu Maka Boleh Jadi Pasca Itu Kita Sudah Tidak Akan Lagi Menebar Kebaikan Kepada Dia Oleh Karena Itu Kenapa Kita Dalam Hidup Terus Diingatkan Agar Senantiasa Berdikir Berdikir Karena Lagi Lagi Kita Itu Tempatnya Untuk Agar Senantiasa Tidak Gampang Lupa Tidak Gampang Laleh Maka Butuh Namanya Alarm Kita Kalau Tidur Supaya Tidak Kebab Lasek Maka Dibuatlah Temer Semacam Alarm Agar Kita Diingatkan Untuk Bangun Zikir Itu Adalah Pementik Agar Kita Senantiasa Untuk Ingat Jadi Kalau Dalam Hidup Alarm Temernya Kira-kira Jam Maka Dalam Hidup Agar Kita Betul-betul Menemukan Kebahagiaan Maka Temernya Alarm Adalah Zikir Orang Yang Tidak Menggunakan Alarm Maka Dipastikan Dia Kebablasan Oleh Karena Itu Orang Yang Tidak Menggunakan Zikir Dalam Hidupnya Pasti Juga Dia Akan Mengalami Hidup Yang Kebablasan Supaya Tidak Kebablasan Maka Zikir Inilah Yang Dijadikan Formulasinya Makanya Imam Ibnu Ata'illah Ngasih Satu Formulasi Dalam Hidup Ini Kata Beliau Janganlah Kamu Meninggalkan Janganlah Kamu Meninggalkan Untuk Tidak Berzikir Sekalipun Ketika Dalam Zikirmu Pikiran Kita Hati Kita Belum Bisa Menghadirkan Allah Kalau Puntuh Kita Katakan Baca La Ilaha Ilallah Itu Baru Ada Dilisan Belum Ada Di Pikiran Dan Belum Ada Di Hati Gak Apa Itu Saking Bahwa Penting Sekali Zikir Bagi Hidup Kita Kalau Orang Menghendaki Hidup Jiwanya Sehat Maka Vitaminnya Jiwa Proteinnya Jiwa Itu Adalah Zikir Orang Yang Kurang Protein Pasti Akan Mengalami Gizi Buruk Begitupun Orang Yang Jiwanya Kurang Protein Maka Dia Akan Mengalami Kegalauan Nutrisi Protein Nutrisi Vitamin Jiwa Itu Adalah Zikir Sekalipun Zikirnya Belum Bisa Mengingat Allah Zikirnya Baru Dilisan Itu Itu Zikirnya Itu Zikir Tekan Zikir Jangan Pernah Tinggalkan Zikir Sekalipun Zikir Kita Belum Bisa Pikiran Kita Mengingat Allah Belum Bisa Hati Kita Mengingat Allah Baru Bisa Hanya Dilisan Kenapa Ini Bahayanya Orang kalau dia tidak mau berzikir Karena merasa zikirnya belum bisa mengingat Allah Itu akan jauh lebih fatal Kalau lisanya tidak mencoba dirangsang untuk senantiasa berzikir Dia akan tambah kebablasan Itulah yang oleh Ibn Ibn Ata'illah dilanjutkan dalam makalahnya Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berbahaya Dibanding kelalaianmu kepada Allah ketika berzikir Jadi kalau lisanya sudah sering menyebut Allah Lisanya sudah mulai dibahasai dengan kalimat-kalimat ta'yibah Maka dengan akalnya sudah mulai dekat Maka dengan hatinya sudah mulai dekat Tapi kalau di lisanya saja belum Maka akan tambah jauh untuk hadir di pikiran apalagi hadir di hati Maka caranya tetap saja berzikir Sekalipun ketika berzikir pikirannya ingat uang Ketika berzikir pikirannya ingat seseorang Ketika berzikir pikirannya ingat handphone Ketika berzikir pikirannya ingat main Ketika berzikir pikiran dan hatinya ingat pekerjaan dan sebagainya Tidak apa-apa Tetapi kalau lisan kita sudah mulai berzikir Maka tidak lama lagi di pikiran kita akan bisa menghadirkan Allah Di pikiran kita akan bisa mengingat Allah Karena sudah dekat di lisanya Tetapi kalau di lisanya saja belum Maka jangankan di pikiran apalagi di hati Orang di lisanya saja belum nempel Kalau di lisanya sudah nempel di zikirnya Maka untuk nempel mengingat Allah di pikiran Nempel mengingat Allah di hati akan tambah dekat Itulah alasannya Kenapa Imam Ibn Atta'ilah asalkan dari mewanti-wanti Untuk tidak meninggalkan zikir Sekalipun zikir kita belum bisa mengingat Allah Sekalipun zikir kita baru di lisan Sekalipun zikir kita belum bisa pikiran kita mengingat Allah Belum bisa hati kita mengingat Allah Tetap Itu tetap lebih baik kita terus tetap berzikir Karena yang dikhawatirkan Kalau kita tidak mau zikir Sementara lisan kita juga tidak berzikir Karena merasa belum bisa mengingat Allah Maka akan tambah jauh Nah zikir itu nutrisi Menjadi protein menjadi vitamin bagi jiwa Orang yang tidak pernah memberikan asupan-asupan Nutrisi jiwanya Maka jiwanya pastilah gersang Orang yang jiwanya gersang Dia mudah sekali ditempah oleh kegelisahan Dia mudah sekali ditempah oleh kecemasan Dia mudah sekali ditempah oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang akut Nah supaya tubuh kita betul-betul sehat Supaya jiwa kita betul-betul kuat Supaya jiwa kita betul-betul imuniti Maka asupan nutrisi berupa zikir Itu adalah konsumsi yang paling efektif Agar jiwa kita menjadi tenang Apakah jiwa cukup sekali kan? Itu analoginya sama dengan kayak kebutuhan kita Kebutuhan jasmani kita Apakah cukup kita makan dengan sekali? Setelah itu gak makan-makan lagi? Enggak kan? Setiap hari tubuh kita Butuh namanya asupan protein, karbohidrat, vitamin, kalsium, kalium Terus Oksigen Begitupun juga jiwa kita Setiap hari menuntut asupan-asupan Protein, vitamin, kalium, kalsium Bedanya Kalau asupan jasmani Maka kita harus mengadakan barangnya Mengadakan makanannya Mengadakan minumannya Dan itu harus beli Maka asupan untuk jiwa Kita tidak harus repot-repot mengadakan barangnya Dan tanpa harus beli Apa makanannya? Makanannya adalah berzikir Allah Berzikir kepada Allah Makanya Level orang dalam berzikir Kayak level kita Itu baru tadikan Lisanya berzikir Tetapi hatinya belum bisa mengat Allah Lisanya berzikir